Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi Apapun itu bosku Oke di tangan saya ada servisan handphone Samsung Samsung Galaxy Grand Neo Plus yang kasusnya kepengen diganti LCD ya LCD nya rusak jadi diganti cuma LCD nya aja Oke dikarenakan Alhamdulillah Jadi ini touchscreen dan LCD nya removable Dan touch screen nya masih bisa digunakan Jadi saya putuskan untuk mengganti cuma LCD nya aja Oke Oke disini kita testing dulu apakah LCD nya bagus ya Oke bagus ya ada tulisan Samsung Galaxy Grand Neo Oke itu berarti LCD nya bagus ya Ya ini perlu pembuktian dulu ya Takutnya belanja online Dan produk nya cacat Takutnya seperti itu ya 60% gero Pembuka Tidak Hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman pasti bisa melakukannya sendiri di rumah ya untuk pemasangannya ya tapi dengan catatan harus hati-hati juga ya oke pasang fleksibel tas screennya dan ini nanti ya kita cek dulu untuk tas screen ya apakah kompatibel enggak sama LCD yang ini yang baru gitu kan oke lemnya seperti biasa ya bosku jadi teman-teman bisa membeli online semuanya ya kalau misalkan teman-teman pengen dan mengganti LCD sendiri ya hati-hati oke lemnya B7000 kalau saya ini terus beli apa lagi ya otomatis beli spare partnya lalu penjepit ya nanti ya penjepit LCD oke ini sudah di lem dan plantek untuk plastik pelindungnya ya oke seperti ini otomatis ini garansinya sudah tidak ada garansi lagi ya dikarenakan itu apa itu ya tempelan garansinya sudah sobek ya tapi enggak apa-apa ini dikarenakan LCD-nya kan sudah bagus ya sudah dites barusan oke setelah itu kita tempel aja ke frame-nya setelah itu selamat menikmati selamat menikmati oke bosku jepitannya seperti ini ya kalau saya pakai ya ada juga jepitan yang enggak lebar seperti ini ada tapi saya memilih yang lebar seperti ini saya jepitan jemurannya biar presisi aja nanti untuk LCD touchscreennya ya menempel ke frame oke dan itu sudah didiamkan selama 15 sampai 30 menit ya setengah jaman tergantung teman-teman aja ya kalau saya sih seperti itu kurang lebih 30 menit sampai lemnya kering oke dan setelah itu pasang semuanya bosku ya konektor-konektornya pasang dan apabila ini ya dan ini juga untuk apa ini volume flexible volume pakai juga lem ya pakai lem touchscreen aja ya biar apa ya biar enggak terlalu banyak spare part aja ya jadi teman-teman belinya spare part LCD-nya lalu lemnya lalu penjepit LCD ya itu aja ya kalau misalkan teman-teman mau mengganti LCD-nya sendiri di rumah ya seperti itu ya bosku ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bosku jangan lupa kayak barusan ya untuk bautnya dipasang dan semuanya harus dipasang ya oke kita testing lagi disini apakah menyala atau tidak setelah di finishing oke dan alhamdulillah ya disini untuk handphone ini coret nota ya alhamdulillah ya rejeki di pagi hari ya mantap bosku ya untuk ganti lcd gampang ya kalau misalkan square part nya ada oke 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 disini saya mau ngecek ngecek dulu takutnya ada masalah di firmware ya ya seperti biasa kalau misalkan saya sih kalau sudah pasang ya kepo-kepo ya pengen tahu dalemannya maksudnya kepo-kepo itu ngelihat-lihat apakah ada masih ada yang aduh apa ya apakah masih ada masalah atau tidak ya maksudnya seperti itu ya jadi ya di cek cek dulu untuk sistemnya ya oke seperti ini ya di cek wifi di cek screen nya dan semuanya ya di cek sampai jumpa hin sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati